Saat orang-orang ini sedang berdiskusi, Iblis ganda hitam putih mendengus. Liu, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Hitam sah mendengus. Kamu sangat lambat, sama seperti wanita. Iblis putih juga berteriak, Benar, kamu sudah lama berada di sini, tapi kamu hanya duduk di sana. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Mendengar ini, Willow Lens perlahan membuka matanya dan mengamati sekeliling. Lalu, dia berkata dengan tenang, Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Dia mencibir, dia tidak akan bertarung sampai dia melihat orang yang ingin dia temui. Melihat ini, Iblis hitam pun marah. Dia berteriak, Liu, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Itu benar, bukankah kamu menangkap kami untuk memancing Linsuan keluar? Iblis putih juga berteriak. Namun, aku curiga kamu sudah gila. Linsuan bahkan bisa membunuh binatang tingkat emas. Kamu berani memprovokasi orang seperti itu. Apakah kamu tidak mencari kematian? Bunuh monster tingkat emas, Willow Lens mencibir dengan nada menghina. Dia hanyalah seorang anak kecil yang memanfaatkan kekacauan. Apa hebatnya dia? Jika dia berani datang, aku akan menikamnya sampai mati dengan tombakku. Matanya berkilat dingin, dan dia mencibir. Karena kamu tahu kenapa aku di sini, itu bagus. Jika kamu tahu di mana anak itu bersembunyi, sebaiknya kamu memberitahuku dengan patuh. Kalau tidak, kamu akan berakhir sengsara. Setidaknya, sebelum anak itu muncul, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Suara Willow Lens terdengar garang. Jangan bicara besar-besaran. Belum terlambat untuk memucapkan kata-kata ini setelah kamu menangkap kami. Iblis ganda hitam putih tidak mundur. Untuk sesaat, kedua kekuatan saling berhadapan, dan suasana menjadi sangat tegang. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Mereka tidak menyangka Willow Lens mengejar iblis ganda hitam putih untuk memancing Lin Suan keluar. Sebagian besar orang di sini telah berpartisipasi dalam misi menemukan Lin Suan. Namun, dia bersembunyi dengan sangat baik. Mereka tidak dapat menemukannya setelah beberapa hari, jadi mereka menyerah. Namun, mereka tidak menyangka Willow Lens tidak akan menyerah. Sebaliknya, dia menemukan cara lain untuk memancing Lin Suan keluar. Namun, tatapan mereka segera menjadi membara. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pertarungan antara hantu kembar hitam putih dan Willow Lens akan dimulai di sini. Dengan kata lain, Lin Suan bisa muncul di sini kapan saja. Memikirkan hal ini, hati mereka membara karena gairah. Itu karena Lin Suan memiliki Gold Demon Core, yang merupakan barang yang sangat berharga. Mungkin hanya ada satu di seluruh dunia pembantaian iblis yang berada di tangan manusia. Untuk sementara waktu, banyak seniman bela diri yang bersemangat. Meskipun mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Lin Suan, hal itu mungkin tidak akan terjadi di tengah kekacauan. Jika Lin Suan bisa merebut inti iblis emas di tengah kekacauan, maka mereka juga bisa merebutnya kembali dari Lin Suan di tengah kekacauan. Memikirkan hal ini, banyak orang mengirimkan suara mereka dan dengan cepat mengumpulkan rekan satu tim mereka, siap menyerang kapan saja. Dua sosok berdiri di puncak gunung di kejauhan, memandang ke bawah seperti dewa dan setan. Itulah iblis ganda hitam putih yang menantangmu. Seorang pria tegap dengan pedang panjang hitam di punggungnya berkata. Benar, itu mereka. Setelah kekalahan mereka terakhir kali, mereka mengasingkan diri. Aku tidak menyangka mereka akan muncul di pertemuan pembantaian iblis kali ini. Di sisi lain, seorang pemuda tampan berkata dengan tangan di belakang punggung. Kekuatan mereka meningkat pesat setelah keluar dari pengasingan kali ini. Namun, sepertinya mereka masih bukan tandingan Willowlands. Dua orang yang berbicara adalah Dugu Aotian dan Li Yunfei. Pertempuran itu telah menarik perhatian mereka berdua, tetapi mereka tidak muncul di perut gunung seperti yang lainnya. Sebaliknya, mereka sampai di puncak gunung yang tinggi. Melihat ke bawah dari sana, mereka dapat melihat panorama segala sesuatu di bawah. Willowlands memang jauh lebih kuat. Melihat vitalitasnya, dia pasti telah melatih teknik tombak naga marah hingga tahap pencapaian hebat. Namun, sepertinya itu masih belum cukup untuk menghadapi penjaga gerbang. Dugu Aotian berkata dengan suara, yang dalam. Li Yunfei juga menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Buddha Merah, tapi kali ini dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan pembantaian iblis. Awalnya, dengan kekuatannya sebagai peringkat ketiga di papan peringkat penguasa mistik, dia seharusnya mampu melawan penjaga gerbang. Namun, dia tidak muncul. Apakah Willowlands benar-benar akan menjadi kandidat ketiga yang melawan penjaga gerbang? Li Yunfei sedikit mengernyit. Tantangan penjaga gerbang ini terkait dengan apakah mereka bisa memasuki kolam darah iblis terakhir atau tidak. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Willowlands sedikit enggan. Jika tidak berhasil, biarkan dia dan Ki Hao bertarung melawan penjaga gerbang ketiga bersama-sama. Meskipun ini bukan umpan yang sempurna, itu masih jauh lebih baik daripada gagal. Lulus yang sempurna berarti mereka bisa mendapatkan manfaat maksimal dari kolam darah iblis. Namun, jika ada lebih banyak orang yang bertarung melawan penjaga gerbang, manfaat dari kolam darah iblis akan berkurang. Oleh karena itu, tiga lawan tiga adalah pilihan paling ideal. Namun, jika tidak berhasil, mereka hanya bisa bermain empat lawan tiga. Sebenarnya ada pilihan lain, kata Dugu Aotian. Maksudmu Lin Xuan dan Murong King Cheng? Li Yunfei mengerutkan kening. Aku tahu kamu punya perselisihan dengan anak itu, tapi harus kuakui keduanya kuat. Paling tidak, mereka mampu membunuh binatang berwarna emas. Menurutku mereka pasti punya kartu truf di lengan baju mereka. Saya pikir kemungkinan Lin Xuan dan Murong King Cheng bertarung melawan penjaga gerbang terakhir lebih tinggi daripada Willow Lens dan Ki Hao. Mendengar ini, Li Yunfei mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi kejutan. Dia tidak berharap Dugu Aotian memiliki pendapat yang tinggi tentang Lin Xuan. Namun, ketika Lin Xuan disebutkan, dia merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum konferensi pembantaian iblis, dia tidak menganggap serius Lin Xuan sama sekali. Dia mengira Lin Xuan hanyalah seekor semut yang ingin mendekati Murong King Cheng untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dia tidak menyangka Lin Xuan akan mampu membunuh binatang berwarna emas dalam waktu sesingkat itu. Bahkan tercatat dalam sejarah dunia pembantaian iblis. Perbedaan antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Bahkan dia kaget saat mengetahuinya. Kita lihat saja, Li Yunfei menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, pertempuran ini adalah untuk memancing anak itu keluar. Saya pikir tidak akan lama sebelum Lin Xuan dan Willow Lens bertarung. Pada saat itu, siapapun yang menang akan mengambil tugas melawan penjaga gerbang ketiga. Baiklah, Dugu Aotian mengangguk. Keduanya tidak berkata apa-apa lagi dan menunduk lagi. Di bawah, hantu ganda hitam putih tidak tahan lagi. Mereka meraung dengan marah dan aura mereka dengan cepat meledak. Dua kekuatan yang sangat kuat melonjak dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Segera, orang-orang di sekitar berteriak kaget dan terus mundur. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari hantu ganda hitam putih. Mereka benar-benar ganas. Dilihat dari aura mereka, mereka mungkin memiliki kekuatan sepuluh besar di papan peringkat yang mulia mistik. Mereka terlalu kuat. Pantas saja mereka berani menantang Willow Lens. Huff. Aura mereka lumayan. Memang, mereka punya kualifikasi untuk masuk sepuluh besar di papan peringkat yang mulia mistik. Namun, kamu tidak punya peluang menang melawanku. Willow Lens mencibir dengan nada menghina. Lalu, dia perlahan berdiri. Kidan darah di tubuhnya bergejolak seperti naga marah yang mengaum dan menyembur keluar dengan cepat. Energi mengerikan menyebar ke segala arah seolah-olah seekor binatang buas yang tiada tarannya dengan cepat bangkit. 972. Sangat kuat. Para prajurit di sekitarnya gemetar dan dengan cepat mundur. Auranya begitu kuat hingga membuat mereka sulit bernapas. Seolah-olah kekuatan spiritual di tubuh mereka telah dibekukan. Iblis ganda hitam putih juga terkejut. Mereka tidak menyangka aura Willow Lens begitu kuat. Tampaknya dia telah meningkat pesat selama ini. Meski terkejut, mereka tidak takut. Mereka bahkan berani menantang Li Yunfei dan yang lainnya, apalagi Willow Lens yang menduduki peringkat keempat. Dengan suara gemuruh, Iblis ganda hitam putih melawan dengan sekuat tenaga. Blackie menyembur keluar dari tubuh Black Demon dan membentuk bulan hitam di belakangnya. Setan putih berteriak dan seekor ular sutra putih dengan cepat terbentuk di sampingnya. Itu sangat ganas dan menakutkan. Kemudian, keduanya melancarkan dua serangan ke tombak pohon Willow. Pedangki berbentuk bulan sabit sepanjang 300 meter tiba-tiba menebas dari langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu sangat tajam. Iblis putih melambaikan tangannya dan kekuatan spiritualnya melonjak. Tubuhnya memancarkan cahaya putih dan bayangan palem menari-nari di udara seperti ular spiritual putih. Hantu ganda hitam putih menyerang bersama-sama, melancarkan serangan mengerikan saat mereka bergegas menuju Liu Qiang. Huff, kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu bersaing dengan matahari dan bulan. Willow Lens mencibir dan mengeluarkan tombak berwarna merah darah dari punggungnya. Saat dia memegang tombak, cahaya merah darah yang tak berujung memancar keluar dari tubuhnya. Seolah-olah ribuan pelangi berwarna merah darah mengalir ke segala arah. Kemudian, Willow Lens mengangkat tombaknya yang berwarna merah darah dan menikamnya. Tombak itu seperti pelangi yang menakjubkan dan secepat kilat berwarna merah darah. Itu sangat tajam. Ledakan. Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan dan mengeluarkan suara yang mengejutkan. Cahaya tak berujung berkelebat dan membentuk hujan cahaya yang turun dengan cepat. Setelah serangan itu, iblis ganda hitam putih menjadi pucat dan mundur tiga langkah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di sisi lain, Willow Lens berdiri dengan tombaknya seperti batu. Jelas terlihat rasa jijik di wajahnya. Sangat kuat. Aura ini jelas bukan yang mulia tingkat ketiga biasa. Banyak orang berseru. Apakah ini kekuatan yang keempat di papan peringkat mistik terhormat? Jiang Yan memandang Willow Lens di depannya dan berkata dengan nada serius. Di sisi lain, Alice Ki Hao terjalin erat. Kekuatan orang ini menjadi lebih kuat lagi. Bagaimana ini mungkin? Dia terlalu terkejut. Sebagai pembangkit tenaga listrik super yang menduduki peringkat kelima di papan peringkat penguasa mistik, ia sering bertarung dengan Willow Lens. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Willow Lens. Dulu, Willow Lens tidak sekuat sekarang. Orang ini terlalu menakutkan. Ki Hao merasa kulit kepalanya mati rasa. Hantu kembar hitam putih bahkan lebih terkejut lagi. Lengan mereka mati rasa, dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan darah mereka bergejolak. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur sepuluh besar di papan peringkat penguasa mistik, mereka tidak mampu menahan serangan itu dan hampir muntah darah. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Memikirkan hal ini, mata mereka dipenuhi amarah, dan seluruh keberadaan mereka menjadi sangat ganas. Mereka tidak tahan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, tujuan utama mereka setelah keluar dari pengasingan adalah Li Yunfei. Namun, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Willow Lens peringkat keempat, jadi bagaimana mereka bisa menantang Li Yunfei? Keduanya saling memandang, lalu aura di tubuh mereka mulai menjadi aneh. Aku tidak percaya kamu bisa menerima pukulan ini dari kami. Setan hitam berkata dengan gigi terkatuk. Gunakan gerakan apapun yang kamu punya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, setidaknya sebelum anak itu datang. Suara Willow Lens terdengar dingin saat dia menatap mereka berdua. Hantu kembar hitam putih tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Pada saat berikutnya, mereka berdua tidak ragu-ragu dan dengan cepat memanggil jiwa bela diri mereka. Bola aura hitam keluar dari tubuh iblis hitam dan menyatu dengan bulan hitam. Ular fosfor putih di samping iblis putih juga menjadi lebih padat. Itu seperti nyata, seperti raja iblis sungguhan. Saat berikutnya, keduanya berteriak dan dengan cepat terhubung. Aura hitam putih di tubuh mereka menyatu dan membentuk diagram Yin-Yang. Tiba-tiba, kekuatan yang lebih mengerikan dilepaskan. Kamu punya teknik ini. Kekuatanmu memang meningkat, tapi tetap saja tidak berguna melawanku. Willow Lens mencibir dengan jijik. Apakah itu berguna atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Setan hitam mendengus, lalu berteriak, gabung. Bersamaan dengan suara ini, kedua seniman bela diri itu bertabrakan dengan cepat dan kemudian memancarkan cahaya hitam dan putih yang tak ada habisnya. Cahaya hitam dan putih begitu menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, kalau dilihat dari fluktuasi auranya, mereka berdua pasti menggunakan jurus pamungkasnya. Ini karena aura yang dipancarkan mereka berdua tidak lebih lemah dari aura Willow Lens. Segera, dibawa perhatian semua orang, aura hitam dan putih dengan cepat menghilang. Kemudian, seekor raksasa muncul di depan semua orang. Ini. Melihat sosok di depan mereka, semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka melakukannya? Semua orang terkejut dan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Bahkan Willow Lens terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Penggabungan jiwa bela diri. Mereka benar-benar dapat memadukan jiwa bela diri mereka. Willow Lens memang kaget karena keduanya telah menyatukan jiwa bela diri mereka dan membentuk naga hitam putih. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut, dan mata mereka hampir keluar. Martial Soul Fusion, mereka belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, tidak perlu dikatakan lagi bahwa teknik ini sangat menakutkan karena ular bersisik putih sebelumnya telah berubah menjadi naga pada saat ini, dan kekuatannya seharusnya meningkat banyak. Seperti yang diharapkan dari iblis ganda hitam dan putih, mereka bahkan bisa memikirkan langkah sekuat itu. Pantas saja dia berani menantang Willow Lens. Teknik Martial Soul Fusion ini bisa memaksimalkan kekuatan keduanya. Menurutku kekuatannya sekarang tidak jauh lebih lemah dari Willow Lens. Banyak orang berdiskusi dan sangat bersemangat. Liu Qiang, sebaliknya, pulih dari keterkejutan awalnya. Dia memandangi ular hitam putih itu dan mencibir. Mengubah ular menjadi naga, itu memang teknik yang bagus. Namun, kamu telah menantang orang yang salah. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetaplah seekor naga. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan naga sungguhan? Willow Lens berkata dengan dingin dengan nada tajam dalam suaranya. Sesaat kemudian, Ah mengepalkan tombak berwarna merah darahnya dan cahaya merah muncul dari tubuhnya. Pola aneh muncul di tombak, memancarkan aura tajam. Willow Lens juga meraum marah. Teknik tombak naga marah. Tombak itu menusuk seperti naga yang marah, dan cahaya tombak yang menakutkan berubah menjadi naga berwarna merah darah, mengaum di udara. Di sisi berlawanan, iblis ganda hitam dan putih juga meraum dan bersama-sama mengendalikan naga hitam dan putih di langit untuk berputar ke bawah. Gemuruh. Pada akhirnya, kedua serangan itu bertabrakan, dan getaran mengerikan terdengar, mengguncang seluruh dunia. Gunung besar tulang putih berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. kekuatan spiritual yang menakutkan sangat besar dan kuat, dan para seniman bela diri di sekitarnya terpesona. Serangan ini terlalu mengerikan, seolah bisa menghancurkan dunia. Kemudian, dua jeritan terdengar, dan iblis ganda hitam dan putih terbang kembali, muntah darah. Wajah mereka sangat pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. 972. Di depan mereka, naga hitam dan putih menjadi redup dan lemah, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Di sisi lain, naga merah tua itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu sangat ganas dan dapat menghancurkan segalanya. Melihat ini, semua orang tahu bahwa hantu ganda hitam putih telah kalah. Meskipun martial soul fusion mereka sangat aneh dan kuat, willow lens bahkan lebih kuat. Teknik tombak naga mengamuknya telah mencapai tahap kesuksesan besar dan sangat kuat. Tombak itu seperti naga merah tua, sangat menakutkan. Pada saat ini, naga merah itu meraung dan menghempaskan naga hitam dan putih itu. Kemudian, ia menerkam hantu ganda hitam putih dengan cara yang lebih ganas. Dalam sekejap, tombak merah tua itu berada di depan hantu ganda hitam putih dan hendak menusuk mereka. Jika tombak itu menembus mereka, hantu ganda hitam putih pasti akan diteleportasi keluar dari dunia pembantaian monster. Banyak orang berseru. Mereka tidak mengira hantu ganda hitam putih begitu kuat. Pada akhirnya, mereka tetap dikalahkan. Tidak hanya itu, mereka bahkan mungkin mengucapkan selamat tinggal pada monster Slying World. Saat ini, dengusan dingin terdengar. Kemudian, tirai cahaya ungu muncul di samping hantu ganda hitam putih dan menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak hanya itu, ada juga pedangki yang kosong. Itu seperti pelangi mengejutkan yang menebas naga merah itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi dengan suara yang menggemparkan. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Untungnya, hantu ganda hitam putih memiliki tirai cahaya ungu untuk melindungi mereka, menghalangi semua dampak energi. Adapun naga berwarna darah yang sangat kuat, itu juga diblokir oleh pedangki misterius. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka mengira hantu ganda hitam putih akan meninggalkan dunia pembantaian monster sepenuhnya. Namun, di saat-saat terakhir, terjadi pembalikan yang mengejutkan. Hantu ganda hitam putih pucat. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka menghela nafas lega. Bocah sialan, kamu akhirnya sampai di sini. Tapi kamu seharusnya tidak datang. Mereka secara alami tahu siapa yang menyerang. Hanya ada satu orang yang bisa melepaskan pedangki yang begitu kuat. Meski mereka senang, mereka juga khawatir di saat yang bersamaan. Willow Lens juga terkejut. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia menatap kehampaan dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar berani muncul. Beraninya kamu. Bukankah kamu telah melakukan banyak hal untuk memancingku keluar? Sekarang aku di sini, kamu bisa mendatangiku. Suara yang dalam dengan sedikit rasa dingin terdengar. Lin Suan, ini Lin Suan. Mendengar suara ini, seseorang berteriak ketakutan. Apa, Lin Suan? Dia sebenarnya berani keluar. Apakah dia tidak tahu bahwa Willow Lens sedang mencoba menangkapnya? Bodoh sekali. Bukankah melakukan itu sama saja dengan mengirim domba ke sarang harimau? Belum tentu. Baru saja, dia memblokir serangan Willow Lens. Mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan Willow Lens. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, tapi tanpa kecuali, mereka semua sangat bersemangat. Di atas awan, di puncak gunung, Dugu Aotian dan Li Yunfei menyipitkan mata dan berkata dengan suara rendah, dia akhirnya sampai di sini. Biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menantang keeper ketiga. Hati Dugu Aotian dan Li Yunfei juga terfokus karena pertarungan ini berkaitan dengan siapa yang mampu menantang penjaga terakhir. Di bawah, kekosongan beriak, dan dua sosok dengan cepat muncul. Mereka adalah Lin Suan dan Murong King Cheng. Saat Lin Suan muncul, para seniman bela diri di sekitarnya menahan nafas, mata mereka menyala-nyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Banyak mata serakah menatap ke langit. Orang harus tahu bahwa Lin Suan memiliki inti setan emas di tangannya. Meskipun semua orang bersemangat, tidak ada yang berani bergerak karena serangan Lin Suan terlalu menakutkan. Selain Willow Lens, tidak ada yang bisa memblokirnya. Namun, mereka bukannya tanpa peluang. Selama Lin Suan dan Willow Lens bertarung, pada akhirnya, kedua belah pihak mungkin terluka. Selama situasinya kacau, mereka bisa bergerak. Oleh karena itu, semua orang menekan kegembiraan di hati mereka dan menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, mereka juga ingin tahu apakah Lin Suan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Willow Lens. Di tengah kerumunan, Jiang Yan melihat sosok Lin Suan dan segera mendengus dingin, wajahnya muram. Karena bocah tercela itulah masyarakat naga tersembunyi mereka kehilangan lebih dari sepuluh murid elit dan bahkan Tang Er diusir dari alam pembantaian monster. Apalagi dia harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, dia pasti akan membalas dendam. Nak, kamu akhirnya keluar. Aku sudah lama mencarimu. Willow Lens menatap Lin Suan dan mencibir. Tapi kamu benar-benar bodoh. Kamu dipaksa keluar oleh tipuan kecil seperti itu. Membosankan sekali. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku di sini bukan karena tipuanmu. Lin Suan berkata dengan dingin, kamu berani menyerang orang-orang di sekitarku dua kali. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Mendengar ini, semua orang terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Lin Suan terlalu mendominasi. Dipaksa keluar dan berinisiatif membalas dendam adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama terpaksa keluar dan tidak punya pilihan selain keluar. Yang terakhir hanya melakukannya karena dia percaya diri dan memiliki kekuatan. Jelas, Lin Suan ada di sini hari ini untuk membalas dendam. Mendengar kata-kata Lin Suan, wajah Willow Lens juga menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar anak nakal yang berlidah tajam. Tapi tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu akan dikalahkan olehku. Jika kamu dengan patuh menyerahkan inti iblis emas dan pedang Lone Star, aku akan memberimu kematian cepat. Hentikan omong kosong itu. Lin Suan menyelah. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memohon ampun. Dengan itu, dia mengeluarkan Lone Star Sword. Pedang itu bergetar dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, memenuhi seluruh langit dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Aura pedang yang mengejutkan melonjak dan menembus awan. Pada saat ini, Lin Suan sangat dingin. Dia memang marah. Tindakan lawannya sempat membuatnya merasa malu dan marah. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk menahan diri dalam pertempuran ini. Merasakan aura pedang tajam yang terpancar dari Lin Suan, Murong King Cheng juga ingin mundur bersama hantu kembar hitam putih, Su Yue, dan yang lainnya. Hantu kembar hitam dan putih memegangi dada mereka dan berkata dengan susah payah, biarkan bocah itu menangani Willow Lens sendirian. Mengapa kamu tidak pergi dan membantunya? Jangan khawatir, dia bisa melakukannya. Murong King Cheng tersenyum. Di sisi lain, wajah Willow Lens menjadi gelap total. Seekor semut yang baru lahir berani menghunus pedangnya ke arahnya. Ini benar-benar provokasi. Terlebih lagi, sebagai salah satu anak buah pangeran Ling Feng, dia tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Lin Suan harus mati hari ini. Matilah, bocah. Willow Lens mencengkeram tombak berwarna merah darah itu erat-erat lalu menusuknya. Tombak ini sangat tajam, cahaya tombak yang menakutkan menembus langit dan menerangi seluruh langit. Awan di segala arah terguncang, dan retakan besar muncul di langit. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Semua orang ketakutan dan tercengang. Seberapa kuatkah yang diperlukan untuk menembus langit dengan satu tombak? Pada saat ini, Willow Lens meledak sepenuhnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya kuat seperti naga sungguhan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang sangat panas. Sepasang tangan besar mencengkeram tombak berwarna merah darah itu dengan erat dan menusuknya dengan cepat. Harus dikatakan bahwa Willow Lens terlalu kuat. Dia jauh dari sebanding dengan Jiang Yan, Tang Er, dan yang lainnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik super yang sesungguhnya. Tombak ini sangat cepat. Itu seperti sambaran petir berwarna merah darah yang menembus langit dan menusuk linsuan. 973. Matilah, bocah. Kamu berani menyentuh temanku dan membuatku marah. Jadi, kamulah yang akan mati. Suara linsuan dingin. Dia memegang Lone Star Sword dengan erat dan menebasnya tanpa rasa takut. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar saat seluruh ruangan meledak. Cahaya tombak berwarna merah darah dan pedangki yang tajam ada di mana-mana dalam kehampaan seolah-olah dunia akan segera dihancurkan. Seluruh langit ditutupi oleh cahaya ini yang menyebar hingga ratusan mil. Eh, dia tidak mati. Willow Lens terkejut. Dia menyadari bahwa linsuan tidak dibunuh. Aura kuatnya masih ada. Ini mengejutkannya. Kita harus tahu bahwa kekuatan tombaknya sangat menakutkan. Seniman bela diri dari alam mulia surga ketiga tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, linsuan mampu menahannya. Hal ini sangat mengejutkannya. Linsuan juga sedikit terharu. Meskipun linsuan sombong dan tercelah, dia harus mengakui bahwa dia memang kuat. Kekuatan tombak ini terlalu mengerikan. Seolah-olah naga sejati terus menyerang. Ada juga jejak aura destruktif yang mengerikan di dalamnya. Dengan kilatan cahaya, sosok linsuan dan Willow Lens muncul di depan semua orang lagi. Apa? Dia baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka linsuan mampu menahan serangan tombak yang luar biasa ini. Dapat dikatakan bahwa kinerja linsuan melampaui ekspektasi semua orang. Willow Lens mendengus dingin. Kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kamu berani sombong. Tapi mari kita lihat berapa banyak tombak yang bisa kamu ambil. Willow Lens memancarkan aura yang menakutkan. Ada cahaya merah darah di matanya saat dia membuka dan menutupnya. Aura di tubuhnya terlalu kuat. Dia seperti dewa perang, tajam dan tak terhentikan. Dengan raungan yang panjang, dia menyerang lagi dengan tombaknya. Teknik tombak naga yang marah. Willow Lens memegang tombak berwarna merah darah di tangannya. Tubuhnya memancarkan cahaya merah darah. Garis-garis cahaya tombak yang mengejutkan muncul. Seolah-olah sebuah gunung sedang dibelah. Seolah-olah langit sedang terkoyak. Pada akhirnya, cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengguncang seluruh ruangan. Ekspresi Lin Suan dingin. Ada cahaya pedang tajam berkedip di matanya. Pedang ki yang mengerikan juga mengelilingi tubuhnya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak, memberinya kekuatan tempur paling kuat. Pedang ki yang mengejutkan merobek langit dan dengan cepat menebasnya. Itu seperti sambaran petir yang turun dari langit, menyebabkan telinga semua orang berdenging dan tidak mampu berdiri dengan mantap. Cahaya pedang itu seperti kesengsaraan guntur sembilan surga. Sangat menakutkan hingga seluruh gunung tulang putih bergetar. Semua orang terkejut dan wajah mereka pucat pasi. Tidak peduli apa, bahkan jika Lin Suan dikalahkan pada akhirnya, itu masih cukup untuk mengejutkan dunia. Itu karena dia terlalu kuat, terutama pedang itu. Kekuatan serangannya sangat mencengangkan, seolah bisa membelah dunia. Energi yang mengerikan melonjak, menenggelamkan seluruh langit. Setelah ledakan dahsyat, dua sosok dengan cepat mundur, berdiri di sisi berlawanan. Semua orang melihat ke langit, dan hati mereka bergetar hebat. Tak satupun dari mereka yang terluka, dan aura mereka menjadi semakin kuat. Mereka terkejut. Willow Lens adalah petarung super kuat yang berada di peringkat keempat di papan peringkat Mystic Sovereign. Semua orang bisa mengerti mengapa dia tidak terluka. Namun, Lin Suan, mahasiswa baru, sebenarnya tidak terluka. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Bocah itu pasti menggunakan semacam teknik pertahanan yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu memblokir serangan energi sekuat itu. Semua orang kagum. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Lin Suan terlalu kuat, dan kekuatan serangannya sangat menakutkan. Akan sulit bagi orang lain untuk merebut inti iblis emas darinya. Saat ini, Willow Lens adalah satu-satunya yang memiliki harapan. Aku bertanya-tanya apa itu. Ternyata kamu telah menggunakan semacam teknik rahasia pertahanan. Namun, bagaimana jika pertahanan Anda kuat? Kekuatan seranganku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Suara Willow Lens terdengar dingin, dan matanya terbakar amarah. Sebenarnya, dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Itu karena dia telah menyamakan kedudukan dengan lawannya di kedua serangan tersebut. Jika lawannya adalah petarung super kuat yang menduduki peringkat ketiga di papan peringkat penguasa mistik, maka itu akan baik-baik saja. Namun, lawannya tidak. Dia hanyalah mahasiswa baru. Dia tidak bisa menerima hal itu. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menahan diri dan bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Nak, aku sudah cukup bersenang-senang. Saat kau dipindahkan keluar dari dunia pembantaian iblis, aku akan mengambil harta karun itu darimu. Sekarang, kamu bisa mati dengan selamat. Kemudian, Willow Lens mengambil langkah maju dan menatap linsuan seperti dewa perang. Di atas kepalanya, ki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan tombak berwarna merah darah. Pada saat berikutnya, kekuatan yang mengejutkan terpancar. Seolah-olah bisa membelah gunung dan sungai serta menghancurkan segalanya. Jiwa bela diri, inilah kekuatan jiwa bela diri. Willow Lens telah memanggil jiwa bela diri miliknya. Sepertinya dia berencana menghabisi lawannya dalam satu gerakan. Memang benar, bayangan tombak berwarna merah darah adalah jiwa bela diri Willow Lens. Meski sempat seri, Willow Lens memutuskan untuk tidak menyanyiakan energinya lagi dengan lawannya. Lagi pula, semakin lama dia menyeretnya keluar, dia akan semakin malu. Dia harus menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh lawannya. Hanya dengan cara itulah hal itu akan sejalan dengan reputasinya. Saat jiwa bela diri tombak berwarna merah darah mengembun, seberkas cahaya tombak berwarna merah darah melesat ke langit, menghubungkan langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi merah darah. Itu tidak terbatas. Pada saat berikutnya, jiwa bela diri miliknya bergabung dengan tombak di tangannya. Itu memancarkan cahaya menyilaukan seperti matahari berwarna merah darah. Itu sangat mempesona. Rambut hitam Willow Lens berkibar tertiup angin. Setiap gerakan yang dilakukannya memiliki semacam semangat yang dapat menelan gunung dan sungai serta menghancurkan segalanya. Dia seperti dewa yang ingin menghancurkan Lin Suan dengan cara yang sangat kuat. Para prajurit di sekitarnya gemetar dan mau tidak mau ingin berlutut. Di mata mereka, Willow Lens seperti dewa perang. Dia tidak bisa dihentikan. Auranya membuat mereka gemetar dari lubuk hati yang paling dalam. Kamu ingin menghabisiku dalam satu gerakan. Ya, sesuai keinginan Anda. Suara Lin Suan dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meletus lagi. Aura yang sangat ganas memenuhi tubuhnya. Di depannya, teratai es berputar, melepaskan kekuatan es yang menakutkan. Itu sangat luas dan perkasa, seolah-olah akan membekukan seluruh gunung tulang putih. Kemudian, di bawah kendali Lin Suan, teratai es menutupi pedang lonestar. Seluruh pedang lonestar memancarkan aura dingin, seolah itu adalah pedang es. Lin Suan bergerak cepat dalam kehampaan dan bergegas menuju Willow Lens. Gelombang energi es yang menusuk tulang dengan cepat berkembang, dan jiwa pedang naga besar yang sangat kuat juga terkandung di dalamnya. Bang! Keduanya bertabrakan dan pertempuran yang menghancurkan bumi pun terjadi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Saat ini, hati semua orang bergetar. Lin Suan terlalu kuat, dia seperti pedang abadi yang tiada taranya. Dia begitu galak sehingga Willow Lens terpaksa mundur. Matilah, bocah! Liu Qiang sangat marah. Dia telah memanggil jiwa bela diri dan menggunakan serangan terkuatnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh lawannya dengan satu gerakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukul mundur oleh lawannya. Ini membuatnya merasa seperti menjadi gila dan ingin mati. Dia tidak tahan lagi. Dia dengan tegas menggunakan gerakan membunuh seni tombak naga marah, ingin membunuh lawannya. Seni tombak naga marah, naga terbang menembus sembilan langit. Cahaya merah darah menyatu membentuk naga nyata besar yang mengelilingi Willow Lens. 974 Pada saat berikutnya, saat tombak berwarna darah di tangannya menusuk, bayangan naga besar itu juga meraung dan bergegas ke depan. Mari kita akhiri ini. Suara Linsuan dingin. Dia seperti dewa pedang, menebas aura pedang yang menembus langit dan bumi saat ia melaju ke depan dengan cepat. Kemanapun pedang kilewat, kekosongan akan terpotong. Bekas luka pedang yang mengerikan akan muncul di tanah, memanjang hingga kekejauhan. Dalam kehampaan, naga berwarna darah itu juga dipotong menjadi dua oleh pedang. Mayat besar itu terbelah di udara, menyebabkan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal itu belum berakhir. Aura pedang yang mengejutkan langsung tiba di depan Willow Lens dan menyelimutinya. Blokir Willow Lens meraung saat cahaya berwarna darah di sekitar tubuhnya mengembun, membentuk perisai cahaya pertahanan besar yang menutupi tubuhnya untuk menahan aura pedang. Bang! Seolah-olah dua gunung besar bertabrakan, dan suara mengerikan terdengar. Kemudian, Willow Lens terbang mundur seperti meteorit. Dia menghancurkan lebih dari sepuluh gunung berturut-turut sebelum dia berhenti dan mendarat ditumpukan puing. Apa? Willow Lens kalah. Semua orang tercengang saat mereka menatap kosong ke pemandangan itu, tidak bisa mempercayainya. Jiang Yan dan murid lainnya berkontraksi saat pikiran mereka menjadi kosong. Itu adalah Willow Lens, pembangkit tenaga listrik super peringkat keempat. Namun, dia dikalahkan, dan dia dikalahkan oleh Lin Xuan. Willow Lens terlempar dengan pedang, yang mengejutkan semua orang. Bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei di puncak gunung pun terkejut. Mereka tahu bahwa Lin Xuan kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan Willow Lens. Dengan kata lain, kekuatannya berada di atas kekuatan Willow Lens. Pantas saja dia bisa membunuh binatang berwarna emas. Bibir Dugu Aotian sedikit melengkung. Semakin kuat lawannya, semakin tinggi peluang mereka untuk mengalahkan penjaga gerbang. Wajah Li Yunfei sedikit jelek. Dia tidak ingin Lin Xuan menang. Bagaimanapun, dia telah memperingatkan Lin Xuan sebelumnya, dan mereka agak bermusuhan. Pada saat itu, dia tidak menganggap serius Lin Xuan. Dia berpikir bahwa kesenjangan di antara mereka seperti langit dan bumi, dan Lin Xuan tidak akan pernah bisa mengejarnya. Namun, dia tidak menyangka lawannya akan berkembang begitu cepat sehingga dia sudah bisa mengalahkan Willow Lens. Menilai dari kekuatan yang dia tunjukkan, Lin Xuan sudah bisa masuk tiga besar papan peringkat penguasa mistik. Namun, meski dia tidak mempercayainya, kebenaran ada di hadapannya. Di reruntuhan di bawah, Willow Lens berjuang untuk berdiri. Armor di dadanya telah lama hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar ke seluruh dadanya. Matanya dipenuhi teror. Tidak mungkin, aku tidak akan kalah. Bagaimana aku bisa kalah darinya? Willow Lens menggelengkan kepalanya dengan panik. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah petarung super kuat yang berada di peringkat keempat di papan peringkat penguasa mistik. Bagaimana dia bisa kalah dari murid baru? Lagi, dia telah mempersiapkan terlalu banyak untuk konferensi pembantaian iblis ini. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk masuk ke tiga besar papan peringkat penguasa mistik. Dia tidak menyangka akan dikalahkan di sini. Saya tidak percaya. Saya tidak akan kalah. Willow Lens meraung ke langit dengan ekspresi gila. Namun, suaranya segera berhenti tiba-tiba. Seolah-olah ada yang mencekiknya. Itu sangat aneh. Ini karena linsuan tiba-tiba muncul di depannya. Ujung pedangnya yang dingin menempel di tenggorokannya. Jika dia berani berteriak lagi, dia yakin pedang panjang itu pasti akan menembus tubuhnya. Merasakan aura dingin dari pedang, Willow Lens gemetar. Ketakutan muncul di hatinya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Dia menekan rasa takut di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya sekarang. Pedang tadi telah melukainya dengan serius. Sekarang, lawannya sedang menekan pedang panjang ke organ vitalnya. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, dia mungkin akan terbunuh dan diteleportasi keluar dari dunia pembantaian iblis. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah besar. Dia telah mempersiapkan banyak hal untuk konferensi pembantaian iblis. Jika dia diteleportasi sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Nak, aku memperingatkanmu. Aku anak buah pangeran Ling Feng. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku tidak bisa membunuhmu. Lin Suan mencibir. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku bahkan menghancurkan Lelang Wan Siang. Kamu bukan siapa-siapa. Juga, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun atas situasimu hari ini. Jika kamu tidak menimbulkan masalah bagiku dan mengancam orang-orang di sekitarku, aku bahkan tidak akan tahu siapa kamu. Aku bahkan tidak akan bertengkar denganmu. Namun, kamu menggali kuburmu sendiri dan menyerang orang-orang di sekitarku. Kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang terjadi selanjutnya. Dengan itu, tubuh Lin Suan memancarkan aura pembunuh. Pedang Lone Star di tangannya menebas dengan cepat. Tidak. Willow Lens akhirnya takut. Rasa takut dan kengganan yang mendalam muncul di matanya. Dia tidak berharap Lin Suan mengabaikan identitasnya dan menyerangnya secara langsung. Kerumunan di sekitarnya juga berseru. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan benar-benar menyerang. Banyak orang bahkan berteriak kaget. Dentang. Namun, di saat berikutnya, suara benturan logam terdengar dan mengguncang sekeliling. Lin Suan mengerutkan kening dan dengan cepat mundur. Sebuah kekuatan besar telah menghantam Lone Star Sword dan menyebabkannya menyimpang dari targetnya. Mendengar ledakan di sampingnya, Willow Lens tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat gembira ketika menyadari bahwa dia belum mati. Kerumunan di sekitarnya juga berseru. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah di saat-saat terakhir. Di sisi lain, alis Lin Suan berkerut saat dia dengan cepat mengamati sekeliling. Saat berikutnya, dia menyipitkan matanya. Dia melihat dua sosok muncul. Tubuh mereka memancarkan sinar cahaya. Mereka dengan cepat turun dari gunung dan muncul di medan perang dalam sekejap. Melihat kedua orang itu, Lin Suan sedikit terkejut. Kerumunan di sekitarnya juga berseru. Dugu Aotian Li Yunfei Mereka tidak menyangka keduanya akan muncul di saat-saat terakhir. Kita harus tahu bahwa mereka berdua adalah murid terbaik di Universitas Shenmue. Mereka jauh lebih terkenal daripada Willow Lens. Di hati orang banyak, Dugu Aotian dan Li Yunfei adalah raksasa sesungguhnya. Kamu sudah menang. Kenapa kamu harus membunuhnya? Li Yunfei berkata dengan dingin. Baiklah, biarkan Willow Lens meminta maaf, dan masalah ini akan selesai. Bagaimanapun, dia cukup kuat. Dia mungkin berguna dalam pertempuran terakhir di kumpulan darah iblis, kata Dugu Aotian. Pertempuran kumpulan darah iblis. Mendengar ini, semua orang menajamkan telinga. Mata Lin Suan juga berkedip. Li Yunfei berkata dengan suara yang dalam, Kalian semua tahu bahwa Gunung Tulang Putih adalah tempat penjaga gerbang terakhir berada. Ada tiga penjaga gerbang di tiga puncak tertinggi. Hanya dengan mengalahkan mereka bertiga kita dapat melewati Gunung Tulang Putih dan memasuki kolam darah iblis di belakang untuk mendapatkan keuntungan. Semakin sedikit orang yang kita gunakan untuk menantang penjaga gerbang, semakin banyak manfaat yang akan kita peroleh di kumpulan darah iblis. Secara logika, satu orang menantang semua penjaga gerbang adalah situasi terbaik. Namun, saya minta maaf untuk memberitahu semua orang bahwa ini tidak mungkin. Penjaga gerbang kali ini sangat kuat. Dugu dan saya tidak dapat menantang mereka meskipun kami bekerja sama. Oleh karena itu, pilihan ideal sekarang adalah menantang masing-masing satu penjaga gerbang. Awalnya, masalah ini seharusnya ditangani oleh tiga teratas di papan peringkat penguasa mistik. Namun, Buddha Merah peringkat ketiga tidak berpartisipasi dalam konferensi pembantaian iblis kali ini. Oleh karena itu, penantang ketiga akan dipilih di antara kalian. 976. Awalnya, kami telah memutuskan Willow Lens, tapi sepertinya kami harus mengganti penantangnya. Lin Suan, apakah kamu bersedia menjadi penantang ketiga? Tentu saja, jika kamu tidak bersedia, kami tidak akan memaksamu. Mendengar itu, Lin Suan sedikit mengernyit, dan matanya berkedip. Dia pernah berkonflik dengan Li Yunfei sebelumnya, tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikannya. Menggabungkan kekuatan untuk melawan ketiga penjaga gerbang adalah hal yang paling penting. Namun, dia tidak menyangka penjaga gerbang terakhir begitu kuat sehingga bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak bisa melewatinya. Apalagi yang lebih mengejutkannya adalah slot penantang ketiga sepertinya sudah jatuh ke tangannya. Melihat Lin Suan tampak ragu-ragu, Dugu Aotian berkata, Saudara muda Lin, menjadi penantang adalah suatu kehormatan dan bentuk penegasan. Jika Anda dapat menerima dan berhasil dalam tantangan ini, Anda akan menjadi kontributor besar bagi seluruh akademi. Penyumbang. Mendengar itu, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, apakah ada manfaat besar? Dia tidak peduli dengan gelar ilusi itu. Dia ingin tahu bahwa karena ada penantang, pasti akan ada hadiah tambahan. Dugu Aotian berkata dengan suara rendah, jika penantang berhasil dalam tantangannya, dia akan menerima inti iblis emas. Lagi pula, itu adalah inti iblis emas asli, bukan yang baru saja berevolusi menjadi binatang iblis emas. Inti setan emas. Mendengar itu, semua orang berseru, dan mata mereka kembali berbinar. Mereka tidak menyangka penantangnya akan menerima manfaat sebesar itu. Selain itu, mendengar kata-kata Dugu Aotian, tampaknya hadiah inti iblis emas bahkan lebih baik daripada yang ada di tangan Lin Suan. Mendengar itu, semua orang menelan ludah. Mereka tidak menyangka hadiah penantangnya begitu bagus, dan langsung memberikan inti iblis emas. Tiba-tiba, raja manusia yang tak terhitung jumlahnya memandang Lin Suan dengan iri. Lin Suan sudah memiliki inti setan emas. Jika dia bisa mendapatkan yang lain, dia akan menjadi luar biasa kuat. Namun, rasa iri adalah satu hal. Mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Lagi pula, bahkan Willow Lens yang kuat pun dikalahkan. Menurut pendapat mereka, Lin Suan pasti memiliki kekuatan untuk berada di tiga besar papan peringkat penguasa mistik. Jika tidak, Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak akan mengundangnya menjadi penantang ketiga. Prajurit biasa hanya berani merasa iri, tetapi Jiang Yan dan yang lainnya terbakar rasa cemburu. Itu adalah inti setan emas. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Terutama Ki Hao, bahkan napasnya menjadi sangat cepat. Matanya benar-benar merah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengepalkan tinjunya tiga kali, tapi pada akhirnya dia menurunkannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia cemburu, dia bukan tandingan Lin Suan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tajam terdengar. Apa? Dia akan menjadi penantang ketiga. Mendengar suara ini, semua orang menoleh dan menoleh. Lalu, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Willow Lens yang terluka parah. Apa yang dilakukan Willow Lens? Bukankah dia sudah kalah? Itu benar. Meskipun dia kuat, dia bukan tandingan Lin Suan. Dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan penantang ketiga. Dia mungkin tidak bersedia. Lagi pula, itu adalah inti iblis emas. Ini sangat berharga. Willow Lens memang cemburu. Faktanya, dia sangat cemburu. Dia mengertakan gigi dan berkata, saya ceroboh sekarang. Saya masih memiliki beberapa jurus pamungkas yang belum saya gunakan. Jika saya menggunakannya, saya pasti akan menang. Mendengar ini, Li Yunfei tanpa ekspresi. Namun, Dugu Aotian mengerutkan kening. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia mencibir. Kamu ingin bertarung untuk penantang ketiga. Ada sedikit nada mengejek dalam suaranya. Tentu saja, aku ceroboh tadi. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan menang. Willow Lens mengertakan gigi dan berkata tanpa malu-malu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Lin Suan mengangkat bahu. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Willow Lens mendengus dingin dan menatap Li Yunfei dengan tangan di dada. Lin Suan mengabaikan tindakan kecilnya dan terus berkata dengan dingin, karena kamu akan segera meninggalkan dunia pembantaian iblis. Di akhir kalimatnya, cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Itu membawa aura berdarah kental yang menyapu seluruh dunia. Aura berwarna merah darah ini sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada milik Willow Lens. Pada saat berikutnya, pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangan kiri Lin Suan. Itu diliputi oleh cahaya merah darah, seolah-olah itu adalah iblis yang haus darah. Pedang panjang berwarna merah darah menusuk dan langsung menembus tubuh Willow Lens. Segera, darah muncrat dan merah padam. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan tiba-tiba bergerak. Terlebih lagi, itu merupakan pukulan berat. Bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan berani menyerang di depan mereka. Namun, Dugu Aotian baik-baik saja. Dia awalnya sedikit tidak puas dengan permintaan Willow Lens. Bagaimanapun, Lin Suan sudah menang dan sudah mendapat kuota tantangan ketiga. Namun, Willow Lens tetap ingin menantang lagi. Dia benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Wajah Li Yunfei menjadi gelap. Awalnya, dia ingin memberi kesempatan pada Willow Lens. Jika pihak lain benar-benar memiliki kartu truf yang tidak dia gunakan, dia mungkin bisa mengalahkan Lin Suan. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Lin Suan memukulinya dan langsung melukai Willow Lens. Itu sangat cepat bahkan dia tidak bisa bereaksi. Anda, Anda. Tubuh Willow Lens bergetar. Matanya dipenuhi amarah dan keengganan. Kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat terkuras. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dari dunia pembantaian iblis. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap meninggalkan dunia pembantaian iblis pada akhirnya. Di saat-saat terakhir, dia mungkin tidak menyangka akan pergi dengan cara seperti ini. Untuk sesaat, pemandangan itu hening. Semua orang linglung. Orang-orang dari masyarakat Dewa Tombak semuanya tercengang. Mereka memandang Lin Suan dengan ngeri. Tubuh Wei Long bergetar dan dia hampir mengompol. Lin Suan mengangkat bahu. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa orang ini punya kartu truf, kan? Bahkan jika dia punya, dia bukan tandinganku. Meski begitu, kamu seharusnya tidak mengirim dia keluar dari dunia pembantaian iblis, kan? Suara Li Yunfei membawa sedikit rasa bersalah. Lin Suan juga berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin, saya pikir Anda lupa bahwa dia adalah musuh saya. Saya tidak pernah berhati lembut saat menghadapi musuh. Mendengar ini, semua orang terdiam dan hati mereka bergetar. Memang benar, Willow Lens telah mati-matian berusaha menangkap teman Lin Suan dan bahkan mencoba membunuh Lin Suan berkali-kali. Bisa dikatakan ada kebencian yang tidak bisa didamaikan di antara keduanya. Sekarang Lin Suan telah mengirimnya keluar dari dunia pembantaian iblis, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Di kejauhan, Murong King Cheng juga menghela nafas lega dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Hebat, kakak muda Lin menang. Su Yue dan yang lainnya bersorak. Hantu ganda hitam putih juga bersemangat. Orang ini terlalu kuat. Mereka tidak menyangka Lin Suan bisa menang. Terlebih lagi, ini adalah kemenangan telak. Ini terlalu sulit dipercaya. Lagi pula, lawannya bukanlah orang yang lemah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik super yang menduduki peringkat keempat. Namun, pembangkit tenaga listrik seperti itu pada akhirnya dikalahkan oleh Lin Suan dan bahkan diusir dari dunia pembantaian iblis. Namun segera, hantu ganda hitam putih berhenti tersenyum dan melihat kekejauhan dengan ekspresi bermartabat. 977 Di kejauhan, puncak gunung putih besar terlihat samar-samar di awan. Dia tahu bahwa ada tiga musuh kuat di gunung itu, yang merupakan penjaga gerbang di mata mereka. Mereka harus mengalahkan tiga penjaga gerbang untuk melewati gunung tulang putih dan memasuki kolam darah iblis. Meskipun Lin Suan sekarang menjadi penantang ketiga, tidak mudah baginya untuk mengalahkan penjaga gerbang. Bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan penjaga gerbang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya penjaga gerbang itu. Mata Murong Qingchen juga berkedip, membawa sedikit kekhawatiran. Namun, dia tidak menyarankan bergabung karena dia percaya pada Lin Suan. Dia percaya bahwa dia bisa melakukannya. Di depan, Dugu Aotian memandang Lin Suan. Meskipun tatapannya tenang, itu mengandung kekuatan misterius seolah dia ingin melihat melalui Lin Suan. Li Yunfei juga memandang Lin Suan dengan ekspresi rumit. Lin Suan tidak merasa tertekan oleh tatapan kedua tokoh berpengaruh ini. Dia bertanya, Senior, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang penjaga gerbang? Hanya dengan mengetahui musuh dan diri sendiri seseorang dapat memenangkan seratus pertempuran. Oleh karena itu, sebelum pertempuran, dia akan memikirkan keberadaan seperti apa lawannya. Ketiga penjaga gerbang ini sangat istimewa. Mereka bukanlah binatang iblis sepenuhnya. Tepatnya, mereka adalah anggota klan iblis. Klan iblis. Lin Suan terkejut dan pupil matanya menyusut. Dia tidak mengira penjaga gerbang itu adalah anggota klan iblis. Klan iblis lebih kuat dan mulia dibandingkan binatang iblis. Mereka tidak hanya memiliki fisik yang kuat seperti binatang iblis, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kuat. Lin Suan tidak menyangka penjaga gerbang itu adalah anggota klan iblis. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya lagi, mereka berada di alam apa? Mereka tidak lebih lemah dari binatang iblis emas. Li Yunfei berkata, tentu saja, binatang iblis emas di sini adalah binatang yang sudah dewasa, bukan binatang yang baru saja kamu bunuh. Meskipun mereka semua adalah binatang iblis emas, namun mereka yang baru saja maju masih lebih lemah. Lin Suan memahami hal ini. Memang sangat kuat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia bertanya-tanya apakah 10 ribu binatang ding akan berpengaruh pada klan Yao. Meski penasaran, dia tidak berniat menggunakannya lagi. Setidaknya, dia tidak bisa kurang ajar seperti sebelumnya. Ini karena pertarungan terakhir akan diperlihatkan di luar Universitas Senu. Ketika saatnya tiba, bahkan dekan dan tetua akan menyaksikan pertempuran itu. Jika dia mengungkap beberapa rahasianya, dia takut hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, pertempuran ini sangatlah sulit. Sebelumnya, Li Yunfei dan saya pernah bertarung melawan Wali. Hasil terbaik kami adalah seri. Namun, menurut aturan Monster Slying World, selama kami tidak kalah, kami akan lolos, kata Dugu Aotian. Jika dia tidak kalah, dia akan lulus. Mendengar ini, Lin Xuan mengangkat alisnya. Dengan kata lain, selama mereka seri, mereka akan menang. Namun, di saat berikutnya, dia mengerutkan kening lagi. Dugu Aotian dan Li Yunfei pernah bertarung satu lawan satu, yang berarti apakah mereka bisa melewati tahap ini atau tidak bergantung padanya. Jika dia bisa menang atau seri, maka mereka bisa masuk. Namun, jika dia gagal di sini, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah iblis. Menurut aturan monster Slying World, mereka harus mengalahkan tiga penjaga agar bisa lolos. Ini sungguh menegangkan. Lin Xuan menggosok pelipisnya. Dia tersenyum pahit. Dalam waktu sesingkat itu, semua murid seni bela diri abadi di dunia pembantaian monster telah menaruh harapan mereka padanya. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Sebelum ini, mereka telah mati-matian membunuh binatang iblis dan mengumpulkan inti iblis mereka untuk mendapatkan kesempatan di kolam darah iblis. Jika mereka tidak berhasil mengalahkan para penjaga, maka semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima hasil seperti itu. Kunci sukses atau gagal kali ini semuanya bergantung pada Lin Xuan. Sekarang, aku khawatir kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Li Yun Fei juga berkata dengan suara rendah. Meski tekanannya besar, saya tidak akan menyerah. Suara Lin Xuan nyaring, dan matanya bersinar terang. Bukankah itu hanya binatang iblis? Bukankah itu hanya para penjaganya? Paling-paling, dia akan bertarung dengan nyawanya sebagai taruhannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apalagi dia punya banyak kartu truf di tangannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sebenarnya, Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Lakukan yang terbaik. Dugu Altian menghibur dari samping. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka hampir terdiam. Sepasang mata penuh harap menatap ketiga orang di lapangan. Mereka tahu apakah mereka bisa mendapatkan kekayaan di kolam darah iblis pada akhirnya bergantung pada tiga orang di depan mereka. Su Yue dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melakukan kontak dengan Lin Suan untuk waktu yang lama. Mereka bertemu dengannya segera setelah mereka memasuki dunia pembantaian monster. Namun, mereka tak menyangka pemuda tampan itu akan menjadi penantang terakhir. Pertumbuhan pesat dan perbedaan identitas mereka mengejutkan Su Yue dan yang lainnya. Murong King Cheng, di sisi lain, memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menatap Lin Suan dengan lembut. Meskipun dia tahu bahwa penjaga itu pasti sangat kuat, dia percaya bahwa Lin Suan pasti akan menang. Baiklah, besiaplah, sesuaikan tubuhmu hingga puncaknya, kita akan segera menghadapi tantangan terakhir. Dugu Altian berkata pada Lin Suan. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, semuanya, kita akan menghadapi tantangan terakhir dalam tiga hari. Mohon informasikan satu sama lain bahwa semua murid dunia pembantaian monster harus datang ke Gunung Tulang Putih dalam waktu tiga hari. Meskipun saya tidak tahu hasil akhirnya, percayalah bahwa kami yang terbaik. Suara nyaring Dugu Altian menyebar dengan jelas ke segala arah. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh monster Slying World. Semua orang bersemangat. Mereka tidak lagi peduli untuk mengumpulkan inti iblis. Mereka semua bergegas ke Gunung Tulang Putih. Mereka harus sampai ke Gunung Tulang Putih di menit-menit terakhir untuk menyaksikan pertarungan terakhir. Di malam hari, angin sejuk bertiup dan aura iblis samar melayang di langit. Di atas Gunung Tulang Putih Raksasa, sesosok tubuh muda duduk bersila. Telapak tangannya terus-menerus mengganti segel. Bersamaan dengan segelnya, energi spiritual di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan mengalir ke dalam tubuhnya. Kemudian, permukaan tubuhnya mulai memancarkan cahaya redup yang mengandung kekuatan yang sangat besar. Proses ini berlangsung lama. Lalu, pemuda tampan itu perlahan membuka matanya. Lalu, dia menghirup udara keruh. Akhirnya, saya sudah pulih sepenuhnya. kata Lin Suan. Setelah setengah hari pemulihan, dia akhirnya menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncak lagi. Kamu gugup. Murong King Cheng, yang secantik peri, bertanya di sebelahnya. Sedikit, Lin Suan mengusap wajahnya. Di masa lalu, bukan masalah besar jika kamu kalah dalam pertempuran. Tapi sekarang, kamu tidak bertarung untuk dirimu sendiri. Kali ini, kamu bertarung untuk semua orang. 978. Sebenarnya, kalian tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kalian bertiga sudah menjadi orang yang paling berkuasa di sini. Jika kalian bertiga tidak bisa menang, maka yang lain tidak akan punya peluang. Selain itu, bahkan jika kamu kalah, menurutku tidak ada yang akan menyalahkanmu, Murong King Cheng berkata dengan lembut. Saya harap begitu. Lin Suan menghela nafas panjang. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan berbaring di tanah. Di tanah, Lin Suan tidak merasakan ketidaknyamanan saat berbaring di atas tulang dan rambut yang seputih batu giok dan mengeluarkan sedikit rasa dingin. Dia menyandarkan kepalanya di lengannya dan menatap langit umum muda. Matanya berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Melihat pemandangan ini, Murong King Cheng pun mengikuti teladan Lin Suan dan berbaring di gunung tulang putih. Wajah Murong King Cheng sedikit merah dan jantungnya berdebar kencang. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan lawan jenis. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lin Suan yang berada di dekatnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sepertinya menikmati perasaan saat ini. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Alangkah baiknya jika mereka berdua bisa berbohong seperti ini selamanya. Seolah merasakan tatapan Murong King Cheng, Lin Suan juga menoleh untuk melihatnya. Lalu, mata mereka bertemu. Wajah Murong King Cheng terbakar, tapi kali ini, dia tidak membuang muka. Keduanya saling memandang dengan tenang, seolah-olah mereka telah melupakan segalanya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat pakaian dan hati mereka berkibar. Ketika langit berangsur-angsur memutih, seluruh Gunung Tulang Putih menjadi hidup. Hampir semua orang datang ke Gunung Tulang Putih, menunggu untuk menyaksikan pertempuran terakhir. Ketika Lin Suan, Dugu Aotian, dan Li Yunfei muncul di langit, semua orang berdiri. Mereka memandang ke langit dengan kegembiraan dan antisipasi. Lin Suan berdiri di langit dan memandang kerumunan di bawah. Dia juga bersemangat. Dugu Aotian membawa pedang kuno di punggungnya dan berkata dengan keras, ayo pergi. Semuanya, ikuti aku ke tempat penjaga gerbang berada. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke langit. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini juga berlari dengan penuh semangat. Untuk sesaat, seluruh Gunung Tulang Putih berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Dan ketika semua orang menuju ke arah penjaga, para siswa Akademi bela diri abadi semuanya sangat gelisah. Murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di danau bela diri sejati dan menatap ke langit dengan penuh semangat. Gambar Gunung Tulang Putih ditampilkan di sana. Ketika mereka melihat Gunung Tulang Putih yang sangat besar bergetar sedikit, mata semua orang menjadi berapi-api, karena mereka tahu bahwa tantangan terakhir akan segera dimulai. Mereka telah menunggu begitu lama untuk momen terakhir ini. Tak perlu dikatakan lagi, tiga tantangan terakhir pastinya adalah membunuh tiga orang terkuat di alam iblis. Pertarungan mereka jelas merupakan pertarungan terbaik. Jarang sekali mereka melihat pertarungan level ini. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mengamatinya, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak. Terlebih lagi, orang-orang ini juga ingin melihat seperti apa rupa wali legendaris itu. Di langit, beberapa tetua juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Kepala Sekolah Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan serangkaian hukum ke langit. Tiba-tiba, gambar itu menjadi lebih jelas. Semua orang di bawah menahan nafas dan menatap ke langit. Kemudian, mereka melihat tiga sosok secara bertahap muncul di gunung tulang putih yang besar. Ketiga sosok itu diselimuti cahaya dan melayang di langit. Mereka sangat misterius. Apakah mereka penjaga gerbangnya? Sangat misterius. Iya, meski hanya potret, aku masih bisa merasakan aura yang berdebar-debar. Aku ingin tahu siapa ketiga penjaga gerbang ini. Mereka tidak terlihat seperti binatang buas. Semua orang membicarakannya, dan mereka sangat penasaran. Ketiga penjaga gerbang itu melayang di langit, tubuh mereka memancarkan cahaya redup. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan hanya duduk diam seolah-olah mereka sudah melakukannya sejak zaman kuno. Tiba-tiba, awan dalam gambar bergulung seolah-olah ada gelombang besar udara yang melonjak, meniup semua awan dan membuat gambar menjadi lebih jelas. Ini. Mata semua orang membelalak. Mereka tahu bahwa perubahan ini bukan disebabkan oleh kepala sekolah, tapi oleh sesuatu di dalam gunung tulang putih. Sinar cahaya menyala dari kaki gunung, disertai dengan suara cepat yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang bergegas mendekat. Mereka di sini. Mereka di sini. Seseorang berseru, dan suara itu segera menyebar ke seluruh danau bela diri sejati. Saat berikutnya, semua orang mengangkat kepala dan gemetar karena kegembiraan. Mereka mengepalkan tangan dan tampak penuh harap. Menurutmu siapakah ketiga penantang itu? Dua yang pertama pasti Dugu Aotian dan Li Yunfei. Sedangkan yang ketiga, saya tidak yakin. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti yang paling kuat. Iya, dia seharusnya menjadi orang ketiga di papan peringkat penguasa mistik, Buddha Merah. Namun, dia tampaknya tidak ikut serta dalam pertemuan pembantaian iblis. Itulah mengapa penantang ketiga sangat membingungkan. Jika yang ketiga tidak berpartisipasi, itu pasti yang keempat, Willow Lens. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik super. Menurutku dia tidak lebih kuat dari Li Yunfei dan yang lainnya. Itu mungkin, tapi belum pasti. Lagipula, selalu ada banyak kuda hitam di setiap pertemuan pembantaian iblis. Kali ini pasti akan ada satu. Mungkin seseorang akan terbang ke langit. Ya, aku tahu. Itu semua dari perkumpulan naga tersembunyi. Mereka biasanya bersembunyi untuk membuat nama mereka terkenal di pertemuan pembantaian iblis. Mungkin kali ini, seseorang akan melampaui orang lain dan mengambil posisi penantang ketiga. Berhentilah berdiskusi. Aku sangat senang sampai ingin buang air kecil. Mengapa mereka belum datang? Coba saya lihat siapa penantang ketiga. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada penantang ketiga karena dialah yang paling tidak pasti dan misterius. Di langit, beberapa tetua juga melihat layar sambil tersenyum. Wajah mereka penuh ketertarikan. He he, aku tidak percaya aku juga menantikan penantang ketiga. Ya, meskipun kuda hitam dan pendatang baru kali ini sangat kuat, saya khawatir mereka tidak berada di level penantang. Sedangkan Willowlands, meski kekuatan dan reputasinya lumayan, dia masih sedikit kurang. Saya menduga kali ini, mereka mungkin bekerja sama. Oh, maksudmu penantang ketiga akan bekerja sama. Itu mungkin saja. Lagi pula, hanya ada satu peluang untuk menantang. Jika kalah, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah iblis. Aku khawatir anak-anak kecil itu tidak akan mengambil risiko seperti itu. Cara teraman adalah dengan membentuk tim keempat dan kelima di papan peringkat penguasa mistik. Meskipun manfaatnya lebih sedikit, itu masih lebih baik daripada kegagalan. Yang keempat dan kelima di papan peringkat penguasa mistik adalah Willowlands dan Ki Hao yang bekerja sama. Mungkin ada tim lain. Pada saat ini, Dekan Suan juga angkat bicara. Jangan lupakan Lin Suan dan Murong King Cheng. Mereka juga telah membunuh monster peringkat emas. Iya itu mungkin. Meski keduanya pendatang baru, mereka sangat kuat. Selain itu, Lin Suan memiliki pedang hati kesepian, harta karun peringkat setengah bumi. Kekuatannya harus lebih tinggi. Murong King Cheng juga harus memiliki teknik rahasia istana raja. Jika keduanya bekerja sama, saya khawatir mereka tidak akan kalah dari Willowlands dan Ki Hao. Saya ingin tahu tim mana yang akan bekerja sama kali ini. 979. Aku ingin tahu dengan kelompok mana mereka akan bergabung kali ini. Para tetua dengan cepat berdiskusi di antara mereka sendiri. Jangan khawatir, mereka pasti akan memilih grup terkuat. Mereka berempat pasti sudah melalui pertarungan, dan pemenangnya adalah penantang ketiga, kata Dekan Suan. Mendengar itu, semua tetua mengangguk. Hei, mereka ada di sini, kata seorang tetua. Pada saat itu, para murid di bawah juga memperhatikan perubahan di layar dan langsung menjadi gugup. Mereka semua menahan nafas dan menoleh dengan gugup. Yang pertama muncul adalah seorang pemuda dengan pedang panjang hitam di punggungnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki sosok yang agung. Dia berjalan seperti naga atau harimau, seolah-olah dia adalah dewa perang. Setiap gerakan yang dia lakukan menimbulkan rasa penindasan yang tak terbatas. Dugu Aotian. Melihat sosok ini, semua orang berteriak kaget. Yang pertama muncul memang Dugu Aotian. Sebagai yang pertama di papan peringkat mistik terhormat, dia jelas merupakan yang terkuat. Setelah Dugu Aotian, dia adalah seorang pemuda tampan. Dia seperti makhluk abadi yang terbuang, berjalan di udara dengan tangan di belakang punggung. Li Yunfei. Melihat pemuda tampan tersebut, penonton kembali bersorak. Sebagai orang kedua di papan peringkat terhormat mistik, kekuatan Li Yunfei hanya berada di urutan kedua setelah Dugu Aotian. Kekuatan kedua orang ini luar biasa, dan mereka berada di atas orang lain. Mereka bisa dikatakan sebagai dua orang terkuat. Karenanya, penonton tak heran jika kedua orang ini menjadi penantang. Mereka sangat prihatin dengan orang ketiga yang misterius. Setelah mereka berdua, sosok lain muncul di depan mata semua orang. Namun, saat semua orang melihat sosok itu, mereka semua tercengang. Bahkan para tetua di udara pun tercengang. Semua orang melihat sosok ketiga, dan mereka semua tercengang. Lin Suan. Semua orang berteriak kaget, wajah mereka penuh keterkejutan. Semua seniman bela diri di danau bela diri sejati tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa orang ketiga yang muncul adalah Willow Lens, yang berada di urutan keempat di papan peringkat terhormat mistik. Mereka tidak mengira itu adalah Lin Suan. Ini terlalu tidak terduga. Meskipun Lin Suan kuat, tidak ada yang mengira dia memiliki kekuatan untuk menjadi penantang. Terlebih lagi, meskipun berita tentang monster peringkat emas terbunuh telah menyebar, nama yang ditampilkan adalah Lin Suan dan Murong King Cheng. Oleh karena itu, mereka tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Lin Suan. Namun, sekarang Lin Suan bisa mendapatkan slot penantang ketiga, itu berarti kekuatan tempurnya masih di atas ekspektasi semua orang. F.A. Triscek, apa aku sedang bermimpi? Tempat ketiga sebenarnya adalah Lin Suan. Itu bukan Willow Lens, itu bukan orang lain, dan itu jelas bukan seseorang dari Liga Naga Tersembunyi. Itu sebenarnya Lin Suan, orang ini mungkin adalah kuda hitam terbesar di majelis pembantai iblis. Saudara Suan, itu sebenarnya Saudara Suan. Ahahaha, ini luar biasa. Apakah kakak laki-laki Suan mencetak rekor lain? Saya khawatir ini mahasiswa baru pertama yang menjadi penantang, bukan? Para murid paviliun pedang naga tertawa terbahak-bahak, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Lin Suan adalah bos mereka. Jika reputasi Lin Suan meningkat, mereka juga akan mendapat manfaat darinya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penantang ketiga adalah bos mereka, mereka semua berteriak kegirangan. Di langit, dekan Suan dan kelompok tetua juga tercengang. Mereka sudah menduga bahwa Lin Suan akan muncul, tetapi mereka tidak berharap dia muncul sendirian. Ini karena menurut perkiraan mereka, selain Dugu Aotian dan Li Yunfei, tidak ada orang lain yang bisa mencapai level penantang sendirian. Oleh karena itu, menurut mereka slot penantang ketiga akan muncul dalam bentuk tim. Entah itu Lin Suan dan Murong King Cheng, atau Willow Lens dan Ki Hao. Namun, pada saat ini, Lin Suan muncul sendirian, yang memang mengejutkan mereka. Beberapa tetua bahkan menunggu lama, namun sosok Murong King Cheng tidak terlihat. Baru pada saat itulah mereka percaya bahwa Lin Suan ingin menantang sendirian. Bukankah terlalu terburu-buru membiarkan mahasiswa baru bertarung? Seorang tetua mengerutkan kening. Hasil ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Belum tentu. Karena mereka memilih Lin Suan, mereka tentu punya alasannya sendiri. Jangan khawatir, anak-anak kecil ini tidak akan bercanda tentang ini. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk menantang, dan ini terkait dengan kepentingan semua orang, jadi tidak ada yang akan ceroboh. Lin Suan bisa mendapatkan slot penantang ketiga, yang berarti dia memiliki kemampuan untuk meyakinkan semua orang, kata Dekan Suan perlahan. Setelah mendengar ini, para tetua lainnya mengangguk setuju. Memang benar, jika Lin Suan tidak memiliki kemampuan yang sesuai, dia tidak akan bisa mendapatkan slot penantang ketiga. Memikirkan hal ini, mereka semua menantikan untuk melihat bagaimana kinerja Lin Suan dalam tantangan tersebut. Di bawah, setelah kegembiraan awal para murid akademi, mereka semua terdiam. Semua orang melihat ke langit. Mereka ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Lin Suan untuk bisa mendapatkan slot penantang ketiga. Di alam pembantaian monster, Lin Suan berada dalam kehampaan, melihat tiga sosok samar di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Tak perlu dikatakan lagi, ketiga orang ini adalah penjaga gerbang yang legendaris. Meski mereka tidak sengaja melepaskan auranya, dia masih bisa merasakan energi kuat yang berhibernasi di tubuh mereka. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari Dugu Aotian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan keberadaan demoniki dari energinya, yang membuat mereka semakin ganas. Sebelum pergi, Lin Suan mempelajari informasi dasar dari tiga penjaga gerbang dari Dugu Aotian. Ketiganya berasal dari klan iblis dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Salah satunya adalah seorang jenius dari klan bulu spiritual. Dia sangat kuat dan harus menjadi yang terkuat dari tiga penjaga gerbang. Orang ini secara alami diserahkan kepada Dugu Aotian untuk ditangani. Ada juga elit dari klan Batu Raksasa. Ia dilahirkan dengan pertahanan yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Orang ini diserahkan kepada Li Yunfei. Yang tersisa di Lin Suan adalah yang terakhir, elit dari klan Gagak Emas. Ketiga penjaga gerbang ini sangat kuat, dan tidak banyak perbedaan di antara mereka. Namun, salah satu dari klan bulu spiritual adalah yang terkuat, dan dua lainnya sama kuatnya. Seolah merasakan kedatangan Lin Suan dan yang lainnya, tiga penjaga gerbang di depan mereka perlahan membuka mata mereka. Kamu akhirnya sampai di sini. Suara dingin terdengar tanpa sedikitpun emosi. Iya, kali ini kami di sini untuk tantangan nyata, kata Dugu Aotian dengan suara yang dalam. Dia datang ke sini bersama Li Yunfei beberapa kali sebelumnya dan pernah bertarung dengan orang-orang ini sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan mereka. Mendengar kata-kata Dugu Aotian, cahaya pada ketiga penjaga gerbang perlahan menghilang, menampakkan tubuh asli mereka. Apakah ini penantang ketiga? Dia tidak terlihat sangat kuat. Suara dingin terdengar saat tatapan menyapu ke arah Lin Suan. Sementara ketiga penjaga gerbang melihat ke arah Lin Suan, Lin Suan juga dengan cepat mengukurnya. Orang di tengah adalah seorang pemuda tampan. Dia bertubuh ramping dan memiliki sepasang sayap putih di punggungnya, membuatnya tampak seperti bidadari. Dia adalah yang terkuat dari tiga penjaga gerbang, elit dari klan bulu spiritual. Di sebelah kirinya ada sosok tinggi. Otot-ototnya seperti batu, memancarkan cahaya coklat. Dia sangat tinggi, seperti raksasa batu. Yang terakhir adalah elit dari klan gagak emas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan seperti bulu emas. Dia dikelilingi oleh aura yang menyala-nyala. Melihat elit terakhir dari klan gagak emas, Lin Suan sedikit mengernyit. Dia dapat mengingat dengan jelas bahwa dia telah melihat iblis besar dari klan gagak emas di gunung flaming tingkat delapan. Itu benar-benar teror. Setiap gerakannya membawa aura yang menakutkan. Klan gagak emas. Lin Suan bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian menarik nafas dalam-dalam. 980. Jangan khawatir, dia tidak lebih lemah dari kita. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Dugu Aotian berkata dengan acu-ta'acu ketika dia mendengar pertanyaan elit bulu spiritual. Oh, begitu. Elit bulu spiritual terkejut saat mendengar kata-kata Dugu Aotian. Dia menatap Lin Suan dengan heran lagi. Meski dia bukan manusia dan keduanya adalah lawan, dia tahu kekuatan Dugu Aotian. Dugu Aotian adalah seorang super elit yang tidak lebih lemah darinya. Seseorang yang bisa dipuji olehnya pasti luar biasa. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Elit bulu spiritual berkata dengan dingin, terakhir kali kita bertarung, kita berimbang. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya untuk bertarung denganmu. Dia menatap Dugu Aotian. Baiklah, ayo lanjutkan pertarungan terakhir kali dan tentukan pemenangnya kali ini. Aura yang mendominasi perlahan-lahan muncul dari tubuh Dugu Aotian seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah dunia. Kemudian, keduanya melayang ke langit dan sampai ke puncak gunung untuk saling berhadapan. Saudara rok, ayo bertarung juga, kata Li Yunfei acuh-ta'acuh. Aku akan melawanmu. Sebelum ahli dari suku Boulder dapat berbicara, pemuda dari suku Gagak Emas berbicara dengan cepat. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Namun, Li Yunfei sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, lawanmu adalah dia. Lalu, dia menunjuk Lin Xuan. Huff, bocah nakal yang baru saja memasuki alam supremasi surga ketiga. Terlalu lemah, orang seperti itu tidak layak menjadi lawanku. Elite Golden Crow mendengus dengan jijik. Menurutnya, Lin Xuan terlalu lemah dan tidak layak menjadi lawannya. Namun, Li Yunfei mengabaikannya dan berkata kepada Elite Boulder, tolong, saudara Boulder. Baiklah. Elite Boulder mengangguk setuju. Kemudian, dia menoleh ke arah pemuda Gagak Emas dan berkata, Jin Yu, berhentilah main-main. Lawanmu adalah dia. Bertarunglah dengan baik. Jika kamu kalah, aku tidak akan memaafkanmu. Oke. Pemuda Golden Crow mendengus dingin. Dia sangat tidak bahagia. Li Yunfei memandang Lin Xuan dan berkata dengan suara rendah, hati-hati. Kemudian, dia juga bergegas dan tiba di puncak gunung lain bersama suku Boulder. Hanya Lin Xuan dan pembangkit tenaga listrik klan Gagak Emas, Jin Yu, yang tersisa di lapangan. Menatap Lin Xuan, wajah Jin Yu dipenuhi ketidaksenangan. Nak, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan tempat penantang ketiga, kamu terlalu lemah. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Jika kamu tidak ingin menjadi orang berdosa, aku menyarankan kamu untuk keluar dari sini dan mencari seseorang yang lebih kuat. Jin Yu berdiri dengan bangga, seluruh tubuhnya memancarkan energi panas. Ekspresi Lin Xuan juga menjadi gelap. Pihak lain telah menyerangnya dengan dingin sejak awal, dan sikapnya sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang penurut? Lin Xuan hanya punya satu kata untuk sikap sombongnya, pukul dia. Dia akan mengalahkan pihak lain sampai mereka yakin. Mendengar kata-kata pihak lain, Lin Xuan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Lakukanlah. Menurutku, selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mengambil posisi penantang ketiga. Suara Lin Xuan tidak keras, tapi membawa aura mendominasi. Di saat yang sama, tubuhnya secara bertahap memancarkan aura yang ganas. Dia akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Pada saat yang sama, dia akan memberitahu pihak lain mengapa dia mendapatkan tempat penantang ketiga. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baiklah, aku akan menanganimu secara pribadi. Jin Yu mencibir dengan jijik. Kamu terlihat seperti yang paling lemah. Saya perkirakan setelah pertarungan ini, kamu akan kalah dalam seluruh kompetisi. Nak, kamu yang meminta ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Tubuh Jin Yu bersinar, dan energi panas melonjak dengan cepat. Energi panas menyebar dengan cepat. Dari tiga medan perang, pihak Lin Xuan adalah yang pertama mengalami reaksi energi. Hal ini sangat mengejutkan semua orang. Di satu-satunya puncak gunung, pembangkit tenaga listrik klan Buluroh dan Dugu Altian saling berhadapan. Keduanya sangat berhati-hati dan tidak menyerang dengan gegabuh. Ini karena kekuatan mereka serupa. Begitu mereka bertarung, akan sulit menentukan siapa yang akan menang. Oleh karena itu, mereka harus mencari kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Pada saat ini, konflik antara Lin Xuan dan Jin Yu telah menarik perhatian mereka. Aku masih bingung, kenapa kamu memberikan posisi penting sebagai penantang ketiga kepada anak nakal. Pembangkit tenaga listrik dari klan Buluroh bingung. Meski dia masih muda, kekuatannya jauh di luar imajinasimu. Jangan meragukannya, Anda akan segera mengetahuinya, kata Dugu Altian. Lalu, dia mengeluarkan pedang panjang hitam di punggungnya. Saat pedang panjang hitam itu menari, aura pedang yang mengejutkan melesat keluar, merobek langit dan menebas pembangkit tenaga listrik klan Buluroh. Pembangkit tenaga listrik dari klan Buluroh juga mengeluarkan dan dengan cepat membesar, menutupi langit. Kemudian, cahaya yang mengejutkan bersinar, dan energi yang menakutkan menenggelamkan seluruh puncak gunung. Di sisi lain, Li Yunfei dan pembangkit tenaga listrik klan manusia batu juga bertarung. Suara dentangnya seperti guntur, bergema dari waktu ke waktu dan mengguncang sekeliling. Melihat Dugu Altian dan Li Yunfei berkelahi, murid-murid Universitas Senmu semua menonton dengan gugup. Ketika mereka melihat kedua kelompok itu terlibat dalam pertarungan sengit, mereka semua bersorak. Karena menurut aturan dunia pembantaian iblis, mereka tidak perlu menang. Selama mereka seri, mereka akan lolos. Oleh karena itu, situasi saat ini bisa dikatakan sangat baik. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Ini karena penjaga gerbangnya terlalu kuat. Mereka sebenarnya bisa menyamakan kedudukan dengan Dugu Altian. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Apalagi ketiga penjaga gerbang semuanya berwajah muda. Jelas sekali bahwa mereka juga masih muda, tapi sedikit lebih aneh dari manusia normal. Para murid di sekitarnya bingung. Kekuatan macam apa yang bisa membina para ahli muda seperti itu. Merasakan energi mengerikan yang muncul dari kedua kelompok itu, Jin Yu menyeringai lagi. Jika lawan seperti Dugu Altian atau Li Yunfei, aku mungkin tertarik. Tapi aku sama sekali tidak tertarik padamu. Saya sangat penasaran. Ketika Anda kalah, bagaimana orang-orang di belakang Anda akan memandang Anda? Mungkin mereka akan memukulmu sampai mati. Hahaha. Jin Yu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Saya jamin Anda tidak akan bisa tertawa dalam waktu dekat. Ekspresi Lin Suan dingin. Lalu, pandangannya terfokus. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak, memancarkan niat pedang yang mengejutkan. Itu dengan cepat keluar dari tubuhnya dan merobek langit. Niat pedang besar menembus langit dan bumi, menimbulkan angin dan awan ke segala arah. Aura menakutkan itu sangat besar dan kuat, mengejutkan semua orang. Benar saja, saat berikutnya, Jin Yu berhenti tertawa. Dia menatap Lin Suan lagi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Niat pedang yang sangat kuat, meskipun aura ini tidak sekuat milik Dugu Aotian, namun juga tidak lemah. Jin Yu mengangguk sedikit. Pada saat ini, Lin Suan sudah sedikit membangkitkan minatnya. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan diam-diam menyaksikan medan perang tempat Lin Suan berada. Tidak hanya di dunia pembantaian iblis, bahkan di Universitas Shenmu, para murid di dekat danau Zenmu semuanya melihat ke langit dengan ekspresi gugup. Aura ini sangat kuat, niat pedang anak ini sangat kuat. Terima kasih telah menonton!